Intro Halo teman-teman semua, gimana pun berada? Ya, kembali lagi bersama saluran saya, Masu Prihatin01 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian Dapodik 2018B yang baru saja rilis beberapa jam ini Ya, sebelumnya ke tutorial, teman-teman jangan lupa untuk like dan juga subscribe di saluran saya, Superhatin01 Dengan cara mengukur tombol di pojok kanan ini Nah, juga kalau bisa di-share ya teman-teman ke teman-teman yang lain Kemudian jika teman-teman ingin bertanya, silakan tanya saja di kolom komentar Nanti akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman semua Oke, kita langsung saja untuk teman-teman Mungkin teman-teman yang sudah lama mengerjakan Dapodik sudah paham ya Tapi bagaimana untuk teman-teman yang baru menjadi operator sekolah Bagaimana sih cara mengerjakan Dapodik? Yang pertama, kita mulai dulu dari tutorial yang awal sekali Yaitu kita download dulu yang namanya aplikasi Dapodik Nanti akan saya kasihkan link unduhan ini di bagian deskripsi video ini Ya, kita download dulu aplikasinya Kita klik saja disini ada unduh installer Kita download Ya, kita hanya sekitar 62,25 MB Kita download Ya, kita tunggu prosesnya Sekalian kita menunggu proses download dan aplikasi Dapodiknya Maaf Kita juga harus mendownload yang namanya disini adalah perfil Dapodik Kita download juga namanya perfil Dapodik Kenapa harus mendownload perfil Dapodik? Ya, disini kita klik dulu data perfil Ya, kenapa harus mendownload data perfil? Ya, karena Dengan kita mendownload data perfil Kita tidak usah mengisi ulang untuk data-data yang sudah kita isi Data perfil disini adalah data hasil simpronisasi Dapodik kita yang terakhir Ya, kita klik data perfil disini Kemudian kita klik saja disini adalah link alternatif Kita bisa pilih disitu ada 6 link Kita pilih satu saja Misalkan ini nomor 1 Kita klik Kita tunggu prosesnya Ya, setelah muncul seperti ini Kita masukkan dulu untuk nama-nama ini Jenjang, username, dan juga password Kemudian kode registrasi Kita masukkan Pastikan teman-teman harus mengingat Untuk username, password, dan juga kode registrasi di sekolah teman-teman Kita masukkan saja Jika sudah dimasukkan semua Kita klik generate Kita tunggu prosesnya juga Ya, kita tunggu dulu untuk proses downloadannya sedang berjalan juga Kita tunggu dulu Nah, disini seperti ini ya teman-teman Setelah seperti ini Kita klik saja download Disini ada Kita download Kita tunggu prosesnya Ya, proses downloadan sedang dimulai Kita tunggu juga prosesnya Ya, data profil sudah berhasil kita download Dan juga aplikasinya sudah berhasil kita download Kita klik saja open folder disini Nah, disini ada seperti ini ya teman-teman Dapodic 2018 Kemudian untuk profilnya itu berada disini Ini ya teman-teman Nah, seperti itu dulu Untuk tutorial saya yang pertama ini Yaitu cara download aplikasi Dapodic Dan juga aplikasi profil Dan juga data profil Untuk aplikasi Dapodic 2018 Nah, untuk teman-teman Sekali lagi Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Di saluran saya Suprihatin01 Untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya Untuk video yang selanjutnya Saya akan membagikan cara install Aplikasi Dapodic Yang baik dan benar Aplikasi Dapodic 2018 Oke, demikian dulu untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video-video saya selanjutnya Demikian